Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman langsung saja Di depan saya ini sudah ada Handle pintu mobil cari ya teman-teman Jadi ini adalah Milik konsumen yang meminta Saya agar Membuatkannya dari bahan besi ya Jadi yang bahan-bahan plastik Ini nanti akan saya ganti Dengan bahan besi Jadi yang saya butuhkan adalah Handle yang aslinya dulu Agar saya bisa mengemal Ukuran serta Melirukan kurang lebih Bentuknya sama ya teman-teman Baiklah langsung saja pada Proses pengerjaan Untuk lebih jelasnya Simak terus video berikut Sampai selesai Baiklah teman-teman langsung saja Pertama-tama yang saya Butuhkan adalah pelat besi ya Yang sudah saya Ukur sedemikian rupa Seperti yang ada di video ini Lalu saya Cowak bagian ujungnya Seperti yang ada di video ini ya teman-teman Saya tampilkan Singkat-singkat saja Semoga Mudah dipahami ya teman-teman Setelah saya Bentuk Seperti tadi Lalu saya catok Untuk membentuk Lebukan ya teman-teman Dengan cara seperti ini Saya catok Lalu saya Bubul-bubul Agar Membentuk Suatu Lebukan Setelah bagian Yang sisi Atas sudah Terteguk Lalu saya teguk juga Bagian yang samping ya teman-teman Caranya seperti yang ada di video ini Baiklah setelah Jadi tegukan Model tegukannya Seperti ini ya teman-teman Kita tinggal last saja Bagian Sudut-sudutnya Baiklah setelah Bagian sudut Sudah saya last ya Ini saya membuat Gagangnya ya Bagian Yang sisi ini ya teman-teman Ini sudah saya bentuk Kurang lebih menyerupai ya Secara ukuran Untuk proses Pembentuk Pembentukannya Mohon maaf Tidak sempat saya tayangkan Karena Prosesnya lumayan lama ya teman-teman Intinya Seperti ini Jadi saya memal Dari ukuran yang asli Setelah Terbentuk Baru Kita last Jadi ini terbuat dari Plat besi ya teman-teman Untuk ukuran ketebalannya Kurang lebih Sekitar 3-4 mili ya Teman-teman bisa menyesuaikan Lebih tebal Lebih bagus Jadi ini setelah Saya kancing-kancing Baru Saya last full ya teman-teman Untuk proses Sebelum di last ini Membutuhkan ukuran yang Benar-benar Sama ya teman-teman Setelah benar-benar Ukurannya sama Baru kita Berkuat Setelah kita kancing-kancing Untuk ketebalan plat ini Tidak sama dengan yang asli ya Namun disini saya Ambil dari sisi luarnya Ukuran sisi luar ya teman-teman Bukan sisi dalam Namun sisi luarnya Jaraknya saya Samakan dengan yang aslinya Jadi seperti ini Ini masih saya kancing-kancing ya teman-teman Nanti tinggal Di last full Baiklah setelah Proses pengelasan selesai Sekarang proses Pengeboran Pada sisi-sisi Platnya ya Untuk ukuran Diusahakan sama dengan Ukuran yang aslinya ya Kalau sudah Benar-benar yakin sama Baru kita Kasih lubang Sesuai dengan jarak Lubang yang aslinya Disini saya menggunakan Matapur Ukuran Kalau baut itu Ukuran 12an ya Baut 12an Jadi seperti ini ya Kampilannya Teman-teman Untuk yang satunya itu Kecil Baiklah teman-teman Setelah proses Pengeboran selesai Inilah hasil Akhir dari Proses pengerjaan ya Teman-teman Jadi untuk besi Yang dari Handle yang Asli tadi Yang terbuat dari plastik Itu saya pindah Seperti Per-pernya Dan juga Bautnya itu Saya pindah disini ya Teman-teman Jadi kurang lebihnya Bentuknya seperti ini Dan secara jarak Jarak luar Bagian luar Insya Allah sama ya teman-teman Dan setelah Ini nanti Benar-benar sudah Bisa di Gerak-gerakkan Atau digunakan Baru nanti Saya lepas lagi Dan saya cat Saya cat Biar Tampilannya Enggak mudah Berkarat ya teman-teman Jadi inilah Hasil akhir dari Proses pengerjaan Setelah saya cat ya teman-teman Untuk besi yang Kuning itu Yang bawaan dari Yang aslinya Tidak saya cat Oke teman-teman Untuk proses pemasangan Saya masih menunggu Pemiliknya Untuk membawa mobilnya Dan jika nanti Sudah ada mobilnya Insya Allah Akan saya tayangkan Proses pemasangannya Ya teman-teman Jadi beginilah Tampilan akhir Dari proses pengerjaan Handle Pintu mobil Khususnya disini Adalah Handlenya Mobil cari ya teman-teman Baiklah teman-teman Demikianlah Apa yang bisa Saya tayangkan Pada video kali ini Tentang bagaimana Cara membuat Handle pintu mobil Yang terbuat dari plastik Dirubah menjadi Bahan dari besi Baiklah terima kasih Teman-teman Sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video Saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya